Inilah beberapa mitos yang ternyata telah menikmati kita selama bertahun-tahun. Sejak kecil, kita seolah-olah sudah dijuali dengan mitos-mitos tidak jelas oleh para orang tua atau teman-teman yang usianya lebih tua. Contoh, kalau kita menelan biji buah, maka di dalam perut kita akan kebukuhan buah tersebut sungguh tidak masuk akal, bukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa mitos populer yang selama ini kita percayai, tapi ternyata telah menikmati kita selama bertahun-tahun. Vaksin menyebabkan autism Pernah muncul mitos mengenai vaksin yang dianggap bisa membuat seseorang autis. Namun, setelah ditelusuri, mitos tersebut sama sekali tidak benar. Vaksin diberikan kepada seseorang dengan kunjuan positif, yakni membuat kecil lebih kuat dari serangan penyakit. Mitos tersebut sudah terseberduas, namun hal itu dianggap sebagai penipuan dan informasi yang sudah dimanipulasi. Alkohol membuat tubuh hangat Banyak orang yang mengkonsumsi alkohol beralasan kalau mereka minum alkohol supaya tubuh mereka hangat. Bagi mereka, mungkin hal itu benar-benar bisa terjadi, tapi justru mengkonsumsi alkohol sebenarnya bisa membuat suhu tubuh anda menurun. Mitos alkohol bisa membuat suhu tubuh menjadi lebih hangat, tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, selama seseorang mengkonsumsi alkohol, pembuluh darah di dekat permukaan kulit akan mengusah. Jadi, hal inilah yang akan memberikan kesan hangat. Garam membuat air cepat mendidih. Banyak orang yang sudah melakukan mitos ini, dan entah mengapa banyak juga yang berhasil dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Namun faktanya, secara ilmiah, garam tidak bisa membuat air lebih cepat mendidih. Pasalnya, garam menciptakan titik-titik air, dan itu berarti jika anda menarik gus air, campur dengan garam, maka justru akan menyebabkan air lebih hangat mendidih. Mencukur kumis atau cenggo Bagi anda yang memiliki kumis atau cenggo, pasti anda pernah mendengar tentang mitos mencukur kumis atau cenggo akan menyebabkan umur bulu itu semakin lebih cepat tumbuh. Tapi, jika anda mengukur tingkat pertumbuhan kumis atau cenggo anda setiap kumis dicukur, pasti tidak akan ada perbedaan. Selain itu, ada juga mitos yang menyebutkan, kalau kumis atau cenggo dicukur habis tumbuhnya, pasti akan semakin lebat. Kamping menyebabkan dehidrasi Bagi anda yang suka minum kopi, disarankan untuk tidak terlalu banyak minum kopi dalam sehari. Bukan karena bisa menyebabkan dehidrasi, itu taks. Meskipun punya sedikit efektif repik, tapi KPI tidak akan membuat kuku santai dehidrasi. Mengkonsumsi kopi yang notabene mengandung KPI, disuruh bisa meningkatkan perkenaan darah pada orang yang terletak darah anda. Asal jangan diminum secara berlebihan, taklah disuruh bisa mengakibatkan darah tinggi atau hipertensi. Menunggu 24 jam untuk melaporkan orang hilang Selama ini, mungkin anda sudah dijadali dengan adegan di sinetron atau berfilm yang katanya harus menunggu sampai 24 jam untuk melaporkan orang hilang. Sebelum 24 jam, toko di sinetron atau di film tersebut pasti ternyat cemas dan menunggu kabar. Tapi faktanya, anda bisa melaporkan baris tiwa orang hilang kapan saja, tanpa harus menunggu 24 jam terlebih dahulu. Coba bayangkan, kalau orang hilangnya karena dicolik, apakah harus menunggu sampai 24 jam? Tentu tidak, kan? Ya, itu tadi adalah beberapa mitos populer yang sering di ucapkan oleh banyak orang dalam keseharian. Namun ternyata, tidak semua di antara beberapa mitos tersebut. Nah, apa penjelasan yang membuat mitos tersebut hanya menjadi sekedar wacana? Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.